Satres narkoba Polres Sarolangun berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,8 kg. Seorang parubaya berinisial J50 tahun, warga kecamatan pelawan ditangkap setelah kedapatan menyembunyikan barang haram tersebut. Satres narkoba Polres Sarolangun berhasil mengungkap peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,8 kg. Seorang parubaya berinisial J50 tahun, warga kecamatan pelawan ditangkap setelah kedapatan menyembunyikan barang haram tersebut. Kapolres Sarolangun AKBP Anggun Cahyono mengatakan, dengan dibungkusnya plastik beragam warna, pria parubaya tersebut menyembunyikan barang bukti jenis sabu-sabu. Pengungkapan kasus peredaran narkotika ini merupakan salah satu tangkapan besar di jajaran Polda Jambi, karena proses penangkapan tersebut di satu area atau satu lokasi. Dua kantong plastik, warna putih bening berisi ranting, daun dan biji kering narkotika jenis ganja. Satu jaket warna biru, satu tas sandang warna hijau, satu tas sandang motif loreng hijau, empat pak kertas rokok, satu wadah kaleng warna merah merek budang garam, berisi kertas rokok, plastik klip, berisikan puntuk gelungan kertas rokok dan tembakau, daun, biji, dan ranting narkotika jenis ganja. Satu unit handphone mirip Oppo, satu unit handphone mirip Oppo warna merah, satu sepeda motor Honda tipe Vario warna hitam, satu lembar ruang kertas pecahan 50 ribu rupiah. Berat bersih, barang bukti narkotika jenis ganja ini sebanyak 366,53 gram. Akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 dengan pasal 112 tentang narkotika, dengan ancaman pidana seumur hidup atau hukuman mati, dan paling singkat 6 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Selamat Riyadi, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!